Intro Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin secara resmi membuka kegiatan edukasi dan sosialisasi ACN Paragames terhadap perwakilan beberapa sekolah luar biasa, komunitas difabel, sekolah-sekolah, dan organisasi remaja se-Jakarta Selatan. Di ruang serbaguna kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada hari Senin 18 Desember 2017. Didampingi Wakil Ketua Umum Indonesia 2018 ACN Paragames, Silviana Murni, Kabak Kestra Jakarta Selatan Sunardi, Kasudin Pemuda dan Olahraga Jakarta Selatan, Eko Puji Haryanto. Arifin mengatakan, Indonesia bangga ditunjuk sebagai tuan rumah acara ACN Paragames 2018 yang akan berlangsung pada 6 hingga 13 Oktober 2018, tepatnya satu bulan setelah penyelenggaran ACN Games 2018. Arifin menjelaskan, edukasi dan sosialisasi ini juga untuk meningkatkan kesedaran masyarakat akan keberanian olahraga khusus penyandang disabilitas. Sementara itu, Silviana Murni menambahkan, tujuan dari diadakannya sosialisasi bersama pemerintah Jakarta Selatan adalah agar dapat memberikan informasi mengenai ACN Paragames 2018 secara serempang. Kita akan terus sampaikan kepada masyarakat yang ada di luar, ya pertama tadi dunia pendidikan, dunia pendidikan diberikan standing banner, ya yang terbatas tentunya, kita harus perbanyak. Sehingga seluruh masyarakat Jakarta Selatan paling tidak mengetahui dari awal bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah ACN Paragames 2018. Bagaimana kemudian acara itu bisa terseranggara dengan baik, dengan sukses, tentunya perlu warga Jakarta Selatan mengetahui dulu, ya bagaimana menyambut mereka, keramahan warga Jakarta Selatan menyambut mereka. Terus juga, aksesibilitas tadi yang sampaikan oleh Bu Silvi, ya harus dilihat sejauh mana aksesibilitasnya terpenuhi. Alhamdulillah sih, kita selalu ada namanya coordinating committee dengan para TD, jadi technical delegate datang ke tempat kita dari berbagai negara, tentu saja dari EPC-nya juga datang, nah kemudian dari KPC-KPC kita juga datang, nah kita dialog terus. Ada beberapa yang memang masih memerlukan perhatian, contohnya misalnya lift-nya, nah ini kan perlu ada dibesarkan atau bagaimana, karena bisa dibayangkan kalau 3.000 atlet defable, walaupun semuanya tidak pakai weight cell, tidak pakai apa, kursi roda, tapi bisa pakai alat lain-lain, tapi kan perlu. perlu, nah ini yang dikatakan dengan aksesibilitas bagi para penyandang cacat ini, sudah disiapkan belum. Nah ini ada beberapa yang memang sudah oke, ada beberapa juga yang belum, termasuk atlet village-nya. Dari Ruang Serbaguna, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Tim Liputan, Kominfo, dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton!